Inilah Willow Season 1 Episode 3 Kit meminta Burman untuk menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya Burman pun mulai bercerita Puluhan ribu tahun yang lalu seorang pria bernama Tul adalah pewaris kekaisaran Chimeria Tetapi saat sang raja yaitu ayahnya meninggal Tiberius yaitu adiknya Tul menentang hak kakaknya itu dan ingin menjadi penerus raja Tiberius mengepung dan menghancurkan kota demi memaksa Tul turun tahta Maka dari itu ibunya yang bernama Annabel membuatkan Tul sebuah jirah yang disebut Luke Arcana yang hanya bisa diaktifkan oleh kunci ajaib Luke Arcana itu sendiri bisa membawa kekuatan besar Jelas Burman Namun sepertinya Kit tidak suka basa-basi Kit meminta Burman untuk bercerita ke intinya saja part bagian ayahnya Padahal sebenarnya Burman mencoba untuk menambah konteks agar sedikit dramatis katanya Burman pun bercerita saat Burman meninggalkan Tyr Aslin Tujuannya yaitu untuk mencari zirah tersebut Dan membela kerajaan dari Kron Kron, Gale, Worm semuanya memiliki arti yang sama Yaitu kegelapan yang menelan mereka Dulunya mereka juga manusia Burman tidak meneruskan ceritanya karena Jade mengabarkan kalau Elora menghilang Semuanya panik Saat mencoba mencari Elora Kit berhasil menemukan pohon ekelberry Wanita itu sedikit tidak percaya ini berhasil Jade yang mencari ke arah lain beruntung telah menemukan Elora Jade terkejut karena pelaku penculikannya ayah angkatnya sendiri yaitu Valentine Willow mengatakan kalau Valentine telah terpengaruh Gale Semua bersiap menyerang Ternyata Valentine tidak sendiri Dua prajuritnya juga ikut terpengaruh Valentine Princess Freya Keren? 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 Keren ketika? Keren Keren? Keren tak ? Keren? Keren kembali mereka Ada kembali mereka Namun sayang kali ini Elora tidak bisa diselamatkan Setelah Willow baru saja menyebarkan asap sehingga Valentine memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur Saat mereka berusaha mengejar Valentine Seketika Keith dan Jade yang berada di barisan depan berhenti Ternyata di seberang sana terdapat tabir senja berbahaya Mereka tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan Elora Meski Kron tidak akan membunuh Elora tetapi urusannya akan lebih rumit jika Elora diasingkan Di sisi lain Elora berhasil kabur dari Valentine Elora tidak punya pilihan lain selain masuk ke hutan belantara Di sana dia bertemu dengan dua orang wanita yang tidak waras Meski banyak kesulitan dalam menjelaskan bahaya yang akan datang Akhirnya dua orang wanita itu mengerti dan berniat menjaganya dari orang jahat Saat itu pula Balantain datang Elora menarik tangan wanita yang satunya untuk kabur Namun lagi-lagi dua prajurit lain berhasil menghabisi dia Alhasil Elora tidak punya pilihan lain selain ikut dengan mereka Sementara itu Willow khawatir dengan keadaan Elora Karena tiba-tiba saja ia mendapatkan penglihatan tentang Elora Mereka memutuskan untuk membagi kelompok Willow, saudaranya, Jade dan Graydan pergi ke jalur aman namun lama Sedangkan Burman dan Kit ke jalur yang terjal namun dekat Burman mengatakan kalau di sana ada tempat untuk beristirahat Yaitu di sebuah pasar kambing jagal Nanti mereka berenam akan ketemuan di sana Jade sedikit ragu melepaskan Kit tanpanya Namun sepertinya Kit butuh kebebasan tanpa diragukan oleh Jade Rupanya tim Willow mogok di perjalanan Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar Willow berkata pada saudaranya yang bernama Silas itu Dia tidak akan mengeluarkan sihir dalam keadaan seperti ini Ia hanya akan mengeluarkan kekuatannya jika ada bahaya yang paling mengerikan Sementara Burman dan Kit telah sampai ke tempat kambing jagal Tempatnya telah berubah dan terbakar Kit merasa telah dibohongi oleh Burman Ia berniat menyusul Jade tetapi Burman bilang ayah Kit masih hidup Dan dia yang menyempunyikan jirah tersebut Dan kunci ajaibnya berada di ruangan bawah tanah Mereka berdua masuk ke ruangan tersebut Burman turun ke sebuah sumur kering Sementara Kit menunggu di atas untuk menarik Burman nanti Setelah Burman menemukan kunci itu Kit panik karena ada tikus jadi-jadian Burman langsung ditarik ke atas dan lari sebelum ribuan tikus menyerang Valentine bersama Elora hampir sampai Valentine mengatakan kepada dua prajuritnya jika mereka telah ditunggu Tepat saat itu timnya Willow berhasil mengejar mereka Di sini terjadilah pertarungan The Eternal One will cleanse this world of all disease and pain Please let me help you Come on then Willow bersembunyi dan membawa Elora jauh dari pertarungan itu Kit dan Burman tiba-tiba saja muncul menabrak dinding makam Sehingga mereka tersungkur dan mendorong salah satu prajurit Pertarungan semakin sengit begitu Kit dan Burman bergabung Namun Silas lengah lalu terkena tusukan Graydon mencoba menyelamatkannya dengan menyerang dari belakang Tapi ia malah kena cekik Silas terlempar jauh hingga lemas Willow yang menyaksikan Dan itu marah dan mengetukan tongkatnya Dan muncullah kekuatan dahsyat Bahkan racun gel menghilang dari tubuh Valentine dan prajuritnya Willow menghampiri Silas yang setengah sadar Silas memberikan sebuah benda pada Willow Untuk diberikan pada anaknya Libby Setelah itu dia meninggoy Sementara Jade menangis melihat ayahnya hampir mati Valentine mengatakan bahwa Jade harus melindungi kerajaan Tyr Aslin dan Galardon Elora dipastikan harus sampai ke kota Imemorial Di akhir kalimatnya ia meminta Jade untuk membunuhnya Dengan berat hati Jade menusuk Valentine dengan pedangnya Ia tersungkur Menangis histeris di dekapan Valentine Saat semuanya meredah Mereka kebingungan mencari jalan keluar Elora mengusulkan untuk menaiki tangga Walau sempat dilarang Willow Namun tidak ada pilihan lain Sesampanya di atas Graydon terjatuh dan merintih kesakitan akibat luka dari serangan Gale tadi Tidak menutup kemungkinan Graydon akan terpengaruh Gale saat racunnya menyebar Mereka butuh istirahat dan satu-satunya tempat yaitu di Nokmar Willow bersambung berlanjut ke episode 4 Inilah Willow episode 4 Kini mereka beristirahat di kastil Nokmar Graydon dirantai agar sewaktu-waktu saatnya dikuasai Maka ia tak memberontak dan tidak melukai orang lain Mereka beristirahat di kastil Nokmar Kit marah karena banyak membuang-buang waktu Pertama mengikuti Burman mencari kunci ajaib Dan sekarang masa harus menunggu Graydon menjadi monster Sementara Eric dalam bahaya di luar sana Apa seharusnya Graydon dibunuh sama seperti Valentine waktu itu? Graydon juga tidak keberatan Karena katanya dulu juga ia pernah dalam pengaruh seseorang Namun Elora tidak menyetujui ide tersebut Dan ia akan berusaha untuk menolong Graydon Elora meminta bantuan Willow karena dia seorang penyihir hebat Willow kemudian berkata dulu Baph Morda adalah anak yang ceria Namun semuanya berubah saat dia diculik oleh anggota sektir rahasia yang terlupakan Yaitu Ordo Worm Baph Morda dihasut dan diajarkan ilmu sesat yang tidak alami Satu-satunya cara sekarang yaitu mengadakan ritual dengan bantuan buku panduan Malatrium Elora kunci agar ritualnya selesai karena ia punya kekuatan tersembunyi Hal yang pertama dilakukan yaitu meracik herbal untuk membuat salep Willow memerintah Burman dan Jade untuk berjaga di depan karena Gale pasti akan datang Sementara Keith membantu kebutuhan Willow dan Elora Willow juga memerintahkan untuk tidak pergi ke menara tinggi Karena disana terdapat portal menuju ke Angambaka Keith berusaha mencari kantung kemih posung asin Burman malah menemukan pintu rahasia dan didalamnya terdengar suara yang memanggil-manggil nama Burman Terlalu banyak ilusi di dalam kastil ini Saat ini ritualnya akan dimulai Graydon telanjang dada Willow dan Elora kaget melihat tubuh Graydon yang mengerikan Graydon bilang itu bekas penyakitnya dulu saat kerasukan Willow kemudian menyiram Graydon dengan ramuan yang panas sehingga ia menjerit kesakitan Disambung dengan pembacaan mantra yang dilakukan oleh Elora Jade berpikir apa mungkin jalan satu-satunya adalah dengan membunuh Graydon Kalau Burman sehingga ikut aja sebenarnya Sementara Keith disela-sela Willow menunggu posung asin Ia malah menemukan sebuah poster yang dapat dibaca Seperti seorang ibu yang memohon pada ratu Kemudian poster tersebut terbakar dan membuka sebuah lorong yang mungkin terlarang Namun kemudian ia kembali menemui Willow karena kondisi Graydon sudah buruk Willow mulai mengobati Graydon dengan kantung kemi posum itu Saat mereka berdua membaca mantra Graydon telah mulai terpengaruh Bahkan suaranya kadang menjadi Gale, menjadi Eric dan yang terakhir menjadi Mims Sungguh itu mengganggu ritual sehingga Willow membungka mulutnya dengan kain Willow yang merasa Elora juga mengganggunya ia kemudian mengusirnya demi berjalannya ritual Sementara di saat yang sama Burman masih berusaha membuka pintu rahasia itu Saat ia mulai menyerah ada suara di dalam yang memberitahukan Kalau Luke Arkana yang selama ini ia incar akan ada yang mengambilnya Saat Elora dan Keith berdua Elora bercerita bahwa apa yang Keith tuduhkan padanya benar Elora merasa tidak pantas menjadi pelindung Padahal nyatanya Keith mulai percaya kepada Elora Melihat Elora yang tidak fokus, Keith mengejar Elora Dia berlari ke arah lorong misterius sampai jejaknya tidak terlihat Yang Elora rasakan yaitu suara yang sebelumnya ia dengar terdengar kembali Bahkan di dalam ternyata banyak ilusi yang memperlihatkan ibunya saat dibunuh oleh Baph Morda Di sisi lain, Jade bertemu dengan Gil Ia melawannya sendirian Karena kondisi yang tidak meyakinkan Akhirnya Jade kabur dan bersembunyi di lab yang kebetulan di dalam juga ada Keith Burman tiba-tiba datang dan menyerang Keith Menuduh kalau dia yang mengambil Luke Arkana Karena Keith satu-satunya orang yang berada di ruangan bawah tanah waktu itu Elora kembali menemui Willow dan Graydon Tetapi di sana tidak ada Willow Sementara Graydon telah pulih Graydon bilang dia telah sembuh namun racunnya beralih pada Willow Graydon pun mengajak Elora untuk menyelamatkan Willow segera Sialnya mereka malah pergi ke menara tinggi Menyangka Willow ada di sana Keith, Jade, dan Burman masih bercekcok soal tuduhan mencuri Luke Arkana Mereka akhirnya sadar Nukmar berusaha mengadu domba mereka dan banyak jebakan di kastil ini Posisi Burman menatap menara menemukan sesuatu Terdapat orang di atas sana yang menaiki menara tersebut Elora dan Graydon telah sampai di atas Tentu Elora tidak melihat Willow di sana Sikap Graydon yang berubah lantas membuat Elora curiga Benar saja ia telah dijebak Graydon telah terpengaruh Gale Bahkan akan melangsungkan ritual Tiba-tiba Willow datang Elora tidak bisa bergerak dan sebagian rambutnya telah digunakan untuk ritual Graydon alias Gale menceritakan saat Elora bayi dulu Di saat ritual Baph Morda Willow bukanlah menghabisi Baph Morda Melainkan Baph Morda yang ceroboh sehingga dia lenyap Dan Willow hanyalah penyihir beruntung yang bisa menyelamatkan Elora Bersamaan dengan itu Burman, Kit, dan Jed datang Mereka membawa tongkat sihir Willow Willow menggunakan tongkatnya untuk melepaskan Elora Hingga Graydon juga terlempar akibatnya Burman memburu Graydon sambil menonjoknya Burman berkata Keluar kau dari tubuh Graydon Keluar Jed merasa ini waktu yang tepat membunuh Graydon Namun Kit menyangka itu ide buruk Kit menghampiri Elora untuk meyakinkan Bahwa Elora bisa menyembuhkan Graydon Buktinya biji Eccleberry itu tumbuh indah di hutan Akhirnya Elora yakin akan dirinya Kemudian dia menatap Graydon dan menyerap racunnya Tetapi Elora mendapatkan penglihatan dalam diri pangeran itu Di dalamnya Graydon sedang memanjat pohon bersama kakaknya Kakaknya menyemangati Graydon untuk jangan menyerah Sedikit info Graydon ini berbeda dari kakaknya yang mendapatkan kasih sayang berlebih dan dibanggakan oleh ayah mereka Oh pilih kasih ya Saat kakaknya mencoba meraih tangan Graydon Lelaki itu tiba-tiba menarik kakaknya hingga terjatuh dan meninggal Wajah Graydon juga sedikit mengerikan di sana Racun itu menghilang Graydon telah sadar Bahkan langit kembali cerah Mereka berenam akhirnya meninggalkan Nokmar Kit bertanya tentang darah yang enam Apa maksudnya? Ternyata darah yang enam adalah para pengikut kegelapan Dan Ratu Bafmorda adalah darah yang enam Begitupun Kit dan Eric Willow mengatakan kalau mereka harus segera sampai ke kota Imemorial sebelum dia merusak Eric Sementara dengan Eric saat ini telah tersadar Ia melihat-lihat sekitar dan tak ada seorang pun yang lewat Bahkan menjawab teriakannya pun tidak ada Ia berdiri di kota yang besar, sepi, dan hampa Willow bersambung berlanjut ke episode 5 Sampai jumpa lagi di episode 5 Aku Sam Bye-bye Terima kasih telah menonton!